Intro Amerika Serikat menolak dengan tegas permintaan Ukraina soal pengiriman drone canggih. Drone yang dimaksud adalah jenis Grey Eagle MQ-1C. Menurut Amerika Serikat, pengiriman drone tersebut dapat memperburuk konflik di Ukraina. Pemerintahan Joe Biden tidak akan mengirim drone Grey Eagle MQ-1C ke Ukraina yang telah diminta selama berbulan-bulan. Jenis bantuan militer ini dianggap dapat memberi sinyal kepada Moskow bahwa Amerika menyediakan senjata yang dapat menargetkan posisi di dalam Rusia. Para pejabat Amerika Serikat juga khawatir jika teknologi yang digunakan dalam drone, terutama kamera, bisa jatuh ke tangan yang salah. Dikutip dari Russia Today, drone Grey Eagle MQ-1C dapat terbang pada ketinggian hingga 7.600 meter selama lebih dari 27 jam. Pesawat Amrawak ini juga mampu membawa hingga 4 rudal hellfire. Selain itu, Grey Eagle MQ-1C juga memiliki jangkauan hingga 4.600 kilometer melalui komunikasi satelit. Sehingga hal tersebut memungkinkan Ukraina untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia. Sejak dimulainya invasi pada Februari lalu, Amerika Serikat telah memasuk Ukraina dengan sejumlah senjata, termasuk drone pengintai dan drone kamikaze. Washington sejauh ini menolak permintaan untuk memberi gift persenjataan canggih seperti sistem pertahanan udara Patriot dan jet tempur F-16. Di sisi lain, Rusia juga telah memperingatkan perat agar tidak memasuk senjata ke Ukraina. Pasalnya, tindakan itu disebut hanya akan memperpanjang konflik. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!